Suami Tega menghabisi nyawa istri dan bayinya yang masih berusia 40 hari di Cilegon, Banten. Menurut pengakuan tersangka, istri selalu menolak untuk diajak berhubungan intim. Senin pagi, warga Cio Rewaseh, kota Cilegon, Banten digegerkan dengan penemuan dua jenazah ibu dan bayinya yang tewas secara mengenaskan di dalam rumahnya. Kedua jenazah bernama Anies Purwasi dan bayinya yang masih berusia 40 hari. Keduanya ditemukan tak bernyawa di dalam kamar tidurnya oleh sang adik yang hendak membangunkan korban. Adik korban yang panik melihat tubuh kakaknya beserta sang bayi yang sudah tak bernyawa, spontan berteriak meminta pertolongan warga. Kedua jenazah langsung dibawa ke RSUD Derajat Prawiran Negara Serang untuk dilakukan otopsi. Luka-luka yang didapatkan dalam pemeriksaan awal, kita masih dalam proses. Tapi yang sudah terlihat adalah luka-luka kebetulan kerasan topo, berupa memar, dan luka terbuka. Tanpa selang lama dari penemuan kedua jenazah, pelaku pembunuhan yang merupakan suami dan ayah dari bayi menyerahkan diri ke polisi resort Cilegon. Di hadapan petugas, AR mengaku kesal dengan istrinya karena menolak saat diajak berhubungan intim. Terus istrinya nolak, menyikut saya ke dada, kena dada. Terus kamu pukulin sampai meninggal? Enggak sampai meninggal, Pak. Masih nafas. Sampai berdarah. Kamu injek-injek istrinya? Enggak diinjek, Pak. Semua diinjek saja, enggak diinjek-injek. Terus anaknya diinjek juga? Enggak, Pak. Enggak sengaja, kena lutut, Pak. Motif yang saat ini kami dapatkan dari hasil pemeriksaan bahwa korban diajak oleh pelaku untuk berhubungan badan dari hari malam minggu kemudian menolak dan puncaknya dari malam karena diajak lagi korban melakukan penolakan sehingga terpancing emosinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 8